Halo pecinta majak, kembali lagi di Majak TV. Sebelum kita membuat buah bagulamera yang super muda ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa masak bareng-bareng terus. Pertama kita ambil 7 sendok makan tepung tapioca. Lalu disini ada agar rasa jeli rasa coklat. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih lagi. Kita campur aduk rata dan kita tambahkan air panas. Ingat ya, air panas. Kita masukkan air panas sedikit demi sedikit sambil kita uleni supaya nanti airnya tidak kelebihan. Tapi kalau kelebihan, terlalu lembak adonannya, bisa ditambah lagi tepung tapioca-nya. Setelah adonannya menjadi satu dan padat seperti ini, kita ambil sedikit dan kita bulat-bulatkan. Tapi kalau teman majak di rumah ingin ukuran bulat-bulatnya ini sama, teman-teman bisa pakai cara yang satu ini. Itu pertama kita bisa pipikan adonannya terlebih dahulu. Kita pipikan bentuk persegi, kemudian kita bisa potong-potong menggunakan pisau. Kita potong adonannya kotak-kotak kecil, nanti dari potongan-potongan itu kita bisa ambil dan kita bulatkan. So, nanti ukurannya bakal sama, tidak terlalu jauh berbeda. Kalau adonan bulat-bulatnya ini, jangan lupa ditabuh di tepung. Selanjutnya, kita bisa panaskan air. Setelah air cukup panas, mendidih sedikit. Lalu kita masukkan bola-bola coklat boba-nya. Masak sampai boba-bola mengapung dan berwarna hitam lebih pekat ya. Jadi tidak coklat lagi. Jadi seperti bening hitam seperti itu. Jika teman-teman mau boba yang plan, yang tidak ada rasanya, yang alami seperti ini, teman-teman tidak perlu masak pakai gula merah lagi. Jadi seperti ini pun sudah matang, sudah bisa digunakan dengan kombinasi minuman lainnya. Tapi rasanya tidak sempurna dan kurang mantep kalau tidak dimasak pakai gula merah yang super kental dan manis itu. So, kita bisa tiriskan boba agar-agar yang super kenyal ini. Kemudian kita bisa masak ke proses selanjutnya. Untuk membuat saus gula merahnya, disini kita siapkan 200 gram gula merah. Pilih yang badak gula merah atau bisa juga pakai brown sugar yang seperti gula pasir tapi warna coklat. Kemudian kita tambahkan 200 ml air. Setelah sedikit mendidih, kemudian kita bisa masukkan agar-agar boba-nya. Kita aduk-aduk, jangan sampai gosong ya bawahnya itu karena nanti akan pahit. Kita gunakan api kecil saja, kesedang, jangan menggunakan api besar. Oke, setelah dimasak kurang lebih 10 menit dan gulanya mengental, kemudian kita bisa angkat dan kita dinginkan. Dan terakhir untuk penyajiannya, kita siapkan cup plastik. Lalu disini ada susu pakai tersel teman-teman yang ada di rumah saja. Lalu ada es batu. Dan terakhir pasti boba gulanya. Kita masukkan secukupnya boba gula merah yang super kenyal, mantep legit ini ke dalam cup plastiknya. Kita tempelkan di bagian samping-samping supaya nanti terbentuk pola-pola manis yang super menggiurkan itu. Kemudian kita bisa masukkan es batu. Dan terakhir kita bisa tuang susunya. Disini saya pakai susu yang kokonat itu tuh, yang ada rasa kelapa-kelapanya. Jadi super mantep. Oke, kemudian kita bisa tutup cupnya dan kita bisa langsung seruput. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu ya. Hmm, mantep. Jangan lupa untuk bilang yum, yum, cuy. Masak lagi, makan lagi, sehat selalu. Itu dia resep di video kali ini. Kalau teman majak suka, jangan lupa untuk share. Dan bagi yang bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Supaya kita bisa masak bareng-bareng terus. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.